Hai Oke sahabat-sahabat sekalian ini istriku cennek katanya mobilnya ada pesan error saya mau periksa nih errornya apa nih udah malem nih katanya ada tulisan baterai laut ngatuh yang kemana nih saya hidupin dulu ya Oke kita cari Oh ini dia nih key low bet key bet ya Oke jadi ada ada dashboard nyala dimana ada tulisan key bet ya artinya disitu baterainya low Oke kita akan cari bagaimana cara mengatasinya jadi ini kalau anda ada tulisan begini berarti kunci remote-nya adalah yang low bet ya low bet Oke bagaimana cara mengatasi nya yuk simak bersama kakanda engle Indonesia mantap Oh ya ini mobil CRP ya HRV HRV dan ini kuncinya ya baik sahabat-sahabat sekalian jadi ketika kendaraan anda mobil anda terutama HRV HRV hanya istri saya ini kuncinya dasar perempuan ya ibu-ibu Oke saya sembuhkan dulu kondomnya nih ya Aduh ada-ada saja Oke ini kan aksesoris aja sih ini saya harus meluarkan dulu kuncinya agar keluar dulu dari kondomnya ya saya keluarin dulu ya oke beres ya udah lepas ya lalu saya congkel juga ininya nah ini keluar ini kunci aslinya sempat sekalian jadi ini yang membuat barusan di dashboard mobil itu keluar k-bit ya artinya remote dari ininya baterainya sudah low nah saya mencoba sekalian lalu apa yang harus dilakukan ya ganti baterai dan ini sebetulnya sudah pesan baterainya ya nih baterainya sudah saya pesan ya ini tipenya sesuai dengan browsing saya di online ya jadi anda bisa pesan di online ini kebetulan untuk remote HRV tahun 2000 ya oke kita cabut ya kita ganti ya tentu anda harus keluarin dulu ya ini ada kunci disini tinggal didorong dikit ya dorong dikit baru ini bisa dibuka kalau enggak ini nggak bisa dibuka nih ya ya jadi anda harus congkel dikit kan digeserin dikit nah ini tuh keluarin kuncinya ya udah gitu kita tinggal ngebuka ini nih oke tinggal ngebuka ininya bagaimana ini sangat rapat sekali ya anda bisa lihat ini rapat banget nih oke saya perlu bantuan atau gini lah nah pakai aja nih atau pakai ini ya pakai obeng aja kita coba yang penting ini harus keluar ya harus betul-betul tercongkel nih ya sama-sama sekalian ya jadi eh tadi kan kondomnya sudah dibuka ya eh kunci ini dan ini memang sangat rapat nih sama-sama sekalian coba lihat sangat rapat sekali ini ini setiap kalau enggak bisa patah ya oke jadi anda harus punya obeng yang ini ya yang apa ya yang minus ya supaya punya kekuatan dan kita akan membongkar nah saya kasih tahu lihat di dalamnya disini ya kan ini ini rapat banget tuh tapi kita bisa lihat ada celah ada celah dikit oke caranya tadi kan ini kunci disini ya nah ini saya masukkan lagi kuncinya ya oke saya buka lagi kuncinya oke nah ini pas di lubang kunci ya ternyata ini ada ada lihat tuh tuh kan ada ada celah dan ini obeng masuk ini kalau saya masukkan masuk ya nah ini oke ini tinggal di tinggal di tinggal nanti ngebuka dengan otomatis ya jadi tinggal dibuka dikit nah nanti buka tapi hati ya oke saya contohkan oke nah ngebuka kan nah ini ya soti hati ini kalau enggak nanti bisa patah oke ini sudah buka lagi dikit tinggal dimasukkan nah ngebuka kan ini sudah buka semua ini kalau sedihnya enak kalau sudah buka semua oke ya sekali lagi ini yang atas ini ya yang penting ini disini ada congkelan nih tinggal di sedikit dimasukkan ya itu akan terbuka oke ini sudah terbuka ya jadi yang penting saya ngasih tahu posisi bagaimana cara membukanya ya tadi sudah ketahuan oke nah ini kan nah ini supaya sekalian jadi dari browsing yang saya cek ya jadi baterainya kan ini ya jadi baterainya adalah Panasonic CR2032 ya Panasonic CR2032 oke sahabat-sahabat kalian ya sekali lagi baterainya CR2032 dan ini kita tadi sudah membuka ya sudah dibuka ini sebenarnya masih nyala sahabat-sahabat kalian ini kalau saya pijit ya loh kan masih nyala ya tetapi permasalahannya ini di dashboard itu ada pesan error key bit artinya kunci atau remote dari kendaraan ini ya untuk HRP ini ternyata ini loh saya akan coba aja dulu apakah betul atau tidak nih ya karena saya juga penasaran ini pertama sudah 3 tahun sehingga saya harus diganti ya oke kita ganti ya kalian jadi ini saya congkel ya saya pikir untuk membuka ini gampang lah ya tinggal dimasukkan aja obeng tinggal diangkat dikit hati-hati aja jangan sampai sudah keangkat saya oke nah ini baterainya sudah keangkat ya oke dan ini baterai baterai yang lama ya oke sahabat-sahabat ini sudah dapat ya sudah dapat dan kita bandingkan aduh ketuker nih ya ini ya lupa saya ya betul ya ini yang baru ya oke ini yang baru ini yang lama 3V ya CR 2032 oke yang lama kita simpan disini oke kita masukkan jangan kebalik ya ya jadi yang ada merknya disimpan di atas oke sudah masuk ya dan kita coba dulu oke nyala ya nyala ya dan kita nanti akan cek ke mobilnya kalau sudah beres berikutnya ya Anda tinggal coba gue masukkan lagi ya seperti biasa yang barusan kalau kalau cara memasang saya pikir gampang ya yang penting posisinya presisi aja pas ya jangan sampai salah karena ini harus sekaligus nih nah kan harus kita salah nih oke kalau sudah oke tinggal pijit ya pijit 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 ya oke rapi ya coba lagi kita lampunya oke nyala ya yang bukanya oke nyala ya oke dan tentu ininya kita masukkan lagi oke ini sudah jadi oke dan saya masukkan juga ke kondomnya gak apa-apa ini saya yakin sudah jadi lah ya oke biar gaya tambah kondomnya oke dan kita tutup kita tutup kita tutup oke sudah gaya lagi sudah gaya lagi sudah gaya lagi kita coba ya nyala nyala oke kita tes ke mobilnya kita coba ya oke mobilnya sudah buka dan kita akan ngetes apakah hilang atau tidak ya oke kita nyalakan oke bismillah saja sahabat-sahabat sekalian ternyata di dashboard tidak muncul lagi error kbet ya mantap 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 oke demikian semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian ya bagaimana ketika ada komentar komen dari dashboard HRP anda yaitu kbet adalah caranya harus mengganti baterai yang ada di remote control ini ya dan ini sudah selesai oke demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan untuk anda yang suka like komen subscribe ya dan jangan lupa untuk berikan tanggapannya untuk sahabat yang punya komentar silahkan disampaikan di kolom komentar bersama kakanda English Indonesia mantap ya sahabat-sahabat sekalian barusan hasil dari pengetesan sudah sukses ya artinya ketika ada apa notifikasi atau informasi dari dashboard anda tentang ada error ya akibet itu berarti baterai anda di ini di remote-nya itu sudah habis dan kita akan pasangkan lagi dengan aksesorisnya oke demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ada manfaatnya oh mantap terima kasih 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 terima kasih